Hai Tunis, disini Mada. Hai, aku Mika. Aku Ruben. Dan ini adalah cerita perjuanganku untuk melawan rasa rindu ketika harus terpisah oleh jarak dan waktu. Di relationshipku yang sekarang, aku sudah tidak asing lagi dengan yang namanya LDR, walaupun untungnya aku tidak mesti berpisah dengan waktu yang cukup lama. Tapi tetap aku bukan merasa orang yang jago dalam ranah digital love. Tetap beda rasanya ketika memu secara langsung orang yang kita sayangi dan harus sapa-sapaan lewat HP ataupun lewat teknologi apapun. Jadi yang pasti, walaupun dengan teknologi sekarang kita bisa teleponan terus, bisa video call-an bahkan, tapi tetap perjuangannya adalah ada yang bisa menggantikan ada di tempat yang sama dengan orang yang paling kalian atau aku sayangi gitu. Itulah perjuangan terbesar menjalankan long distance relationship. Mau cerita juga nih ke kalian. Bahkan kemarin aku sempat ke Inggris untuk 10 hari, itu pun aku nggak nyangka bisa banget kangen ternyata sama Mada, sama Mika, sama Andrew, sama apa-apa. Dibayangin aja kan betapa lebih kangen dan merasa terpisahnya sama orang-orang yang paling kita sayang dan kita paling peduliin saat terpisah oleh jarak. Kita cerita soal distance relationship. Mungkin gue pernah ngalamin juga karena dulu gue pernah menjalani sebuah relationship di mana gue posisinya ada di Jakarta dan satu lagi ada di luar Jakarta yang distance-nya lumayan jauh. Jadi, dalam satu sisi untuk proses ketemuan dan lain-lain pastinya agak sulit ya, karena ada beberapa batasan yang menghalangi kadang-kadang. Cuma mungkin yang namanya long distance relationship itu dimudahkan dengan adanya teknologi dan lain-lain. Jadi, bisa lewat chatting dan lain-lain. Tapi yang pastinya hubungan antar personalnya itu yang cukup sulit sih. Kita ngomongin soal pain-nya long distance relationship. Mungkin rasa, bisa bilang rasa kangen kali terhadap orang yang kita sayang gitu. Itu susah sih kadang-kadang gitu. Karena kita pingin dia sebenarnya mungkin kayak physically ada di sebelah kita atau apa gitu. Dan bener-bener ngobrolnya itu nggak berasa kayak mungkin ngobrolnya sama bot atau apa gitu kan. Kalau misalnya laut chatting ada berasa kayak gitunya gitu. Kita mungkin pingin bener-bener selain mengenal orangnya, tapi ya pingin bener-bener ada. Dia ada di sisi kita gitu. Mungkin itu paling susahnya dari LDR sih itu sih. Kalau perjuangan kamu gimana? Coba kasih di komen di bawah sini.